Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disampaikan kepada masyarakat Bahwa pelayanan di Kecamatan Lebah Pedong Bisa melayani perekaman EKTP Lalu kemudian pembuatan kartu keluarga Kekelahiran dan pindah atau mendatangkan Untuk pelayanan perekaman itu sendiri Nanti di Kecamatan hanya bisa melayani perekaman Kemudian untuk pencetakan KTPnya itu sendiri Silahkan langsung mendatangi kantor disitu Capil Kabupaten Lebah Untuk persyaratan perekaman EKTP Kepada masyarakat cukup membawa kartu keluarga saja Kartu keluarga yang sudah tercantum nih Yang mau pertemanin itu sendiri ya Lalu Untuk persyaratan pembuatan kartu keluarga baru Harus menyertakan buku nikah Pengantar dari Densa Begitupun dengan Akte dan surat pindah Persyaratan untuk pembuatan akte kelahiran Itu Pertama Buku nikah Lalu kemudian membawa Pendaftaran yang sudah di Stempel Desa Gapukala Desa Lalu kemudian Surat keterangan kelahiran dari bidan Kalau seumpangnya tidak ada Surat keterangan kelahiran dari bidan Atau buku nikah Maka bisa menggunakan SPTJM Itu surat bertanggung jawaban buka Oke Saya kira itu Penjelasan yang dapat saya sampaikan Untuk masyarakat Kecamatan Lebah Kedong Bagi yang mau Perekaman EKTP Silahkan Bacang ke Kecamatan Lebah Kedong Kita buka dari Hari Senin sampai hari Jumat Jam Pukul 7.30 Sampai dengan Pukul 16.00 Terima kasih Wassalamualaikum Walaikumsalam Walaikumsalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! berapa nomor ya 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 terus Terus, akunisionalitasi pengantar dari KESA, kita berangkat ke sisi reddit, buatan ke petanya di situ ke sisi. Terima kasih ya.